Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Menstruasi atau haid merupakan suatu gejala biologis yang dialami oleh semua wanita setelah menginjak masa puber yang terjadi setiap bulannya. Apakah kamu tahu, jika menstruasi memiliki arti dan cerita tersendiri bagi masyarakat Jawa? Keluarnya darah menstruasi menurut Primbon memiliki pertanda tersendiri akan terjadinya sesuatu. Di bawah ini adalah ulasan mengenai Primbon Haid berdasarkan keluarnya menstruasi pada jam, hari, dan tanggalnya. 1. Primbon Menstruasi Berdasarkan Jam Menstruasi yang keluar berdasarkan jam juga memiliki pertanda tersendiri menurut Primbon. Berikut ini adalah Primbon Menstruasi berdasarkan jam keluarnya darah menstruasi. Pukul 1 akan berjumpa orang di masa lalu. Pukul 2 yang kamu harapkan tidak melupakanmu. Pukul 3 ada seseorang yang akan menepati janji. Pukul 4 pertanda rasa cinta dalam dirimu makin berkurang. Pukul 5 akan mendapatkan malu. Pukul 6 pertanda sedang merasa curiga. Pukul 7 akan ada berita yang membuatmu senang. Pukul 8 pertanda sedang rindu keluarga. Pukul 9 akan ada janji yang mesra. Pukul 10 akan merasa gembira. Pukul 11 pertanda kesetiaan. Pukul 12 pertanda itu hanya perasaan hati saja. Pukul 13 pertanda tidak mudah kecewa. Pukul 14 akan merasa kecewa. Pukul 15 akan menerima sesuatu dari kekasih. Pukul 16 pertanda adanya perjuangan batin. Pukul 17 pertanda cinta mulai tumbuh. Pukul 18 pertanda kurang puas dengan sesuatu yang dimiliki. Pukul 19 pertanda adanya kekecewaan yang mendalam. Pukul 20 pertanda itu hanya angan-anganmu saja. Pukul 21 pertanda sedang rindu dengan yang dicintai. Pukul 22 akan mendapat pengalaman yang kurang baik. Pukul 23 pertanda kesetiaan. Pukul 24 pertanda cinta yang kamu miliki terbalaskan. 2. Primbon menstruasi berdasarkan hari. Primbon menstruasi berdasarkan hari antara Senin sampai Minggu dan juga hari pasaran dalam Jawa seperti Legi, Kliwon, Pahing, dan lainnya dapat menjadi pertanda berikut ini. Minggu pertanda akan berjumpa dengan kenalan lama. Senin pertanda akan mendapat keuntungan dengan segera. Selasa pertanda akan bersuka cita dalam beberapa hari. Rabu pertanda akan bertengkar dengan seseorang. Kamis pertanda akan mendapat musibah atau berduka cita. Jumat pertanda akan mendapat kesenangan. Sabtu pertanda akan mendapat kejadian yang mengejutkan. Berdasarkan pasaran, Kliwon pertanda akan mendapat keberuntungan yang baik. Legi pertanda akan mendapatkan kabar yang dapat membuat hati bersukaria. Pahing pertanda akan ada tamu atau keluarga jauh akan berkunjung. Pon pertanda akan sesuatu hal menyedihkan mungkin saja akan terjadi. Wage pertanda akan adanya halangan yang dapat terjadi. 3. Primbon menstruasi berdasarkan tanggal Menurut Primbon, keluarnya darah menstruasi berdasarkan tanggal juga merupakan sebuah pertanda tersendiri. Di bawah ini adalah pertanda menstruasi berdasarkan tanggal menurut Primbon menstruasi. Tanggal 1 sebagai pertanda akan memperoleh kebahagiaan. Tanggal 2 sebagai pertanda akan bersedih dan merasa dikecewakan. Tanggal 3 sebagai pertanda akan ada pertengkaran atau perselisihan. Tanggal 4 sebagai pertanda akan mendapat rezeki. Tanggal 5 sebagai pertanda akan bersedih hati. Tanggal 6 sebagai pertanda akan menerima kabar dari jauh. Tanggal 7 sebagai pertanda akan mendapat hadiah. Tanggal 8 sebagai pertanda akan mendapat undangan Tanggal 9 sebagai pertanda akan terhindar dari kesedihan Tanggal 10 sebagai pertanda akan menerima kabar dari orang yang disayang Tanggal 11 sebagai pertanda akan mendapat kesenangan Tanggal 12 sebagai pertanda akan bersedih Tanggal 13 sebagai pertanda akan terlepas dari beban yang mengganjal Tanggal 14 sebagai pertanda akan mendapat undangan Tanggal 15 sebagai pertanda mendapat kabar yang tak terduga Tanggal 16 sebagai pertanda akan mendapat bahaya Tanggal 17 sebagai pertanda akan mendapat ujian Tanggal 18 sebagai pertanda mendapat halangan atau rintangan Tanggal 19 sebagai pertanda akan difitnah orang Tanggal 20 sebagai pertanda akan ada permusuhan Tanggal 21 sebagai pertanda ada kerusuhan Tanggal 22 sebagai pertanda mendapat kesenangan Tanggal 23 sebagai pertanda mendapat malu Tanggal 24 sebagai pertanda akan mendapat keuntungan Tanggal 25 sebagai pertanda akan mendapat rezeki Tanggal 26 sebagai pertanda akan mendapat pujian Tanggal 27 sebagai pertanda akan lega hati Tanggal 28 sebagai pertanda akan mendapat kesedihan Tanggal 29 sebagai pertanda akan bepergian Tanggal 30 sebagai pertanda akan mendapat kebahagiaan Tanggal 31 sebagai pertanda mendapat kabar gembira 4. Primbon menstruasi berdasarkan bulan Berikut penjelasan dari Primbon Haid berdasarkan bulan di mana kamu mengalami menstruasi Januari, kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan karena kebaikanmu terhadap orang lain Februari, bagi kamu yang single atau jomblo, kabar ini tentunya menjadi kabar yang mengembirakan di mana ada seseorang yang sedang menyimpan rasa suka padamu Maret, pekalah, karena akan ada seseorang yang sedang menunggu kedatanganmu April, akan ada seseorang yang bakal menyatakan cinta kepadamu Mei, kamu akan dilanda rasa was-was sehingga membuatmu pusing serta penuh dengan rasa stres Juni, hati-hati, kamu akan segera dibenci oleh orang dikarenakan fitnah dari seseorang yang tak menyukaimu Juli, akan ada seseorang yang sedang menantikan cintamu Agustus, jawaban cintamu direspons oleh orang yang kamu suka dan dia pun sama-sama menyukaimu September, cinta masa lalumu akan datang menghantuimu kembali Oktober, akan ada seseorang yang sedang menantimu jauh di sana November, kamu sedang merindukan seseorang yang saat ini kamu cintai Desember, hati-hati, akan ada seseorang yang ingin menjatuhkanmu karena iri dengan prestasimu selama ini Itu adalah penjelasan lengkap mengenai Primbon berdasarkan keluarnya darah menstruasi menurut jam, tanggal, hari, dan bulan Pertanda apapun menurut Primbon Jawa ini baiknya hanya menjadi referensi untuk tetap bersikap hati-hati dalam segala situasi Sesungguhnya hanya Tuhan lah yang lebih mengerti dan tahu mana yang terbaik untuk hambanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.